Masyarakat di Sarolangun antusias menggunakan hak pilihnya ke TPS. Sejak pendaftaran dibuka pukul 8 pagi, warga satu persatu memasuki bilik suara untuk memilih Bupati Pilihan 2017 hingga 2022, seperti yang terpantau di TPS 7 Pasar Atas Sarolangun. Calon Bupati Muhammad Madel menggunakan hak pilihnya sekitar jam 9 pagi di TPS 7. Di TPS Madel ini ada 417 daftar pemilih tetap yang akan menyeluruhkan hak suaranya hingga berakhirnya masa pencobosan pukul 1 siang. Madel optimis dapat mendulang suara terbanyak di pencalonannya. Sangat optimis dan kita akan bertemu untuk masyarakat sudah puluhan tempat. Masyarakat hari ini mari kita akan menceritakan masyarakat pencobosan pukul 1 siang. Kita dapat perlukan sehingga TPS 2 Pasar Atas Sarolangun dikitarakan dalam keadaan damai, tenang, dan menyujukkan sesuai hari ini hujan. Sebentar itu calon Bupati C. Endra menggunakan hak pilihnya sekitar jam 10 di TPS 2 Muara Sawah Sarolangun. C. Endra memuji antusias masyarakat yang datang ke TPS meskipun di tengah guyuran hujan deras. C. Endra pun yakin, melihat peta politik dihitung-hitungan akhir, dirinya akan terpilih. Saya yakin ini di atas 60 persen, kita akan leading di atas 60 persen. Kita lihat saja nanti, kita tunggu dan kita sudah membuka DS Pilkada Quick Pond maupun Real Pond di rumah sinjaya. Soalnya nanti menjelang sore ini kita sudah bisa melihat hasilnya. Selain otimis, mungkin kita juga siap menang dan kelahan lain? Oh siap, tentu sebagai kandidat, saya sudah bukan yang pertama ikuti Pilkada seperti ini. Saya sudah siap, apapun yang terjadi.